Intro Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya kalian semua Semoga semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya Sehat selalu Oke Hari ini Kita akan belajar mengenai hama Pada tanaman kelapa sawit Dan juga tanaman dari Brasica seai Jadi ternyata Palm oil ini termasuk salah satu tanaman tahunan Nah Kita tidak hanya membahas tanaman setahun Namun juga tanaman tahunan Apa hamanya Kemudian bagaimana pengendaliannya Dan juga ada tanaman sayur sayuran disini ya Tanaman yang Brasica seai Ada Lobak Ada cold dan lain sebagainya Oke ya Kita mulai hari ini Oke kalau yang digambar ini Kalau yang di cover ini Ini adalah Mungkin ada beberapa di antara kalian yang Pernah memoleksi atau pernah menemui serangga ini ya Serangga ini bisa dengan mudah ditemui Di sekitar kelapa sawit Karena ini merupakan hama utama dari tanaman kelapa sawit Ini namanya Orisitas rhinoceros Atau disebut dengan rhinoceros beetle Gitu ya Oke lanjut Oke Sekarang pernah terpikir gak oleh kalian Kalau ternyata Tanaman kelapa sawit Atau kelapa yang ada di sekitar kita itu juga Bisa Terserang oleh hama Ataupun penyakit ya Karena kita fokusnya ke hama Kita akan membicarakan hama saja Nah Apa saja sih hama pada tanaman kelapa sawit Dan Pernah gak kira-kira lihat Gejala kelapa sawit yang Daunnya Seperti ini ya Seperti segitiga-segitiga gitu Sebenarnya apa yang terjadi Nah kita akan Ini yang pelajari hari ini ya Oke Oke Nah Common palm oil pest Jadi ini adalah hama yang sering menyerang pada tanaman kelapa sawit Nah disini yang akan saya bahas hanya lima Walaupun sebenarnya hama yang lainnya itu ada banyak Ada kumbang badak Atau disebut dengan rhinoceros beetle Orisitas rhinoceros Kemudian ada kumbang moncong Rincoporus ferrugineus Ulat kantong Mahasina korbeti Sambil ini ya Sambil kalian belajar Cara pengucapannya ya Karena biasanya Tulisan Dengan Apa Bacaan itu berbeda ya Oke Oke lanjut Ada tikus pohon Itu atau ratus Tiomanicus Kemudian ada belalang pedang Seksava SPP Nah ini untuk ordo dan familinya Silahkan dilihat masing-masing disini Sudah saya canggungkan Di sebelah kanan Ini ada Orisitas rhinoceros adult Adult itu adalah dewasa Dewasa yang seperti ini Ini kelihatan sekali ya Kalian pasti sangat familiar Ada kepala Nah kepalanya ini ada Apa modifikasi ya Sedikit modifikasi di bagian pronotum Kepala Torax Dan abdomen Ini sangat gila sekali Dan yang bawah ini Ini adalah Larva dari Orisitas rhinoceros Nah larva dari Orisitas rhinoceros ini Banyak ditemu Pada bahan-bahan organik Nanti kita akan bahas ya Bentuknya seperti huruf C Tipenya adalah Scara bifor Masih ingat kan ya Kalian kan belajar Dengan asisten ya Huruf C Oke Yang pertama Oke Kumbang badak Atau dalam bahasa Inggris Dicebut Rhinoceros beetle Orisitas rhinoceros Koloptera scarabaidae Nah Ini disini ada Tipe larva nya ya Scarabae form Dan kemudian Kalau ini beda ya Ini sama-sama Scarabae day Dua ini Ada Atas dan bawahnya ini Kalau yang atas ini Familia nya beda Ini adalah Dina Eh sorry Bukan family Tapi spesies Spesies nya adalah Dinas test gideon Mungkin ada diantara kalian Yang pernah mengkoleksi Atau sedang mengkoleksi ini Bagus sekali ya Kumbangnya Seperti ini Biasanya kumbang-kumbangnya Seperti ini Dia Membutuhkan waktu yang Relatif lebih lama Untuk pengeringan serangga Dan yang bawah Sudah saya jelaskan tadi Adalah Orisitas rhinoceros Oke Kita akan mempelajari Bioekologi nya Bagaimana Bioekologi nya Jadi Bioekologi itu adalah Lebih kepada Bagaimana Bagaimana Siklus hidupnya Bagaimana Apa namanya Tinggalnya Di Apa namanya Di Ekosistem Dan lain sebagainya ya Bagaimana Habitat Maksudnya Saya ya Kebiasaannya Habitnya Dan lain sebagainya Itu adalah Bioekologi nya Larva Warnanya Creamy white Seperti yang Sudah Atau mungkin Diantara kalian Sudah mengoleksi ini ya Dan ini Biasanya Kalau Kalian ingin Mendapatkan ini Kalian harus Digging Kalian harus Menggali ya Karena dia Ditemukan pada Bahan organik Atau bahan kera Dia mempunyai Tiga pasang proleks Atau tunggai palsu Di bagian anterior Scara wave form Larva Ditemukan Pada Kalau misalnya Di Apa namanya Di Di Lahan sawit Itu bisa ditemukan Pada Material-material Yang membusuk Karena Pasti Ada banyak Gundukan-gundukan Yang dia Isinya adalah Bahan organik Kemungkinan besar Dia akan Ditemukan disitu Atau mungkin Di gelondongan Kayu Dan lain sebagainya Imago nya Dia Besar Dan mempunyai Curved spine On its head Jadi yang ada Street nya Yang ini Yang ini Curved Dia Apa namanya Seperti Culak Celak Sedikit Dan Beatles Ini Dan Kumbang Ini Dia Nocturnal Atau Dia aktif Pada malam Hari Dan Dia Itu Memakan Apa namanya Memakan Daun Tapi Dia Biasanya Memakan Daun Ketika Daun Itu Masih Kuncup Bukan Daun Yang Sudah Membuka Yang Artinya Daun Kuncup Itu Berarti Daun Kelapa Sawit Yang Masih Muda Yang Masih Apa Namanya Janur Ya Itu Dia Makan Disitu Dan Cara Makanya Adalah Khas Nanti Dia Makanya Seperti Gejalanya Seperti Huruf V Dia Memakan Pada Daun Yang Masih Menutup Sehingga Kalau Sudah Membuka Itu Daun Nanti Bentuknya Hurufnya V Jadi Dia Dia Makan Yang Masih Menutup Dan Kemudian Si Kumbang Ini Dia Juga Creating Holes In The Top Part Of The Palm Jadi Dia Juga Bisa Membuat Lubang Lubang Pada Bagian Atas Dari Kelapa Sawit Itu Dan Bahkan Bisa Dia Bisa Dia Mematikan Si Kelapa Sawit Itu Ketika Dia Memakan Jaringan Meristem Dimana Jaringan Meristem Seperti Titik Tumbuhnya Dia Dan Gejalanya Sudah Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Itu Sangat Notisable Sangat Bisa Dilihat Sangat Lebih Mudah Dilihat Karena Ada Bentuk V Setelah Daun Nanti Membuka Dan Terkadang Juga Ada Apa Namanya Ada Lubang Di Pelepah Daun Dan Dia Telurnya Itu Banyak Diletakkan Pada Bahan Organik Ataupun Pada Misalnya Pada Kelapa Sawit Yang Busuk Atau Kelapa Sawit Yang Pelepah Nye Mula Mati Dan Sebagainya Nah Ini Yang Saya Jelaskan Tadi Jadi Terkesan Cara Makanya Itu Rapi Banget Ya Huruf V Itu Karena Memang Cara Makanya Adalah Ketika Si Daun Itu Masih Menutup Jadi Ketika Membuka Dia Nanti Seperti Itu Sudah Bisa Dipastikan Jika Ada Kelapa Kelapa Ataupun Kelapa Sawit Yang Gejalanya Seperti Ini Terserang Oleh Orisites Rhinoceros Gitu Ya Jadi Nanti Kalau Ada Tanaman Kelapa Bisa Dilihat Apakah Ada Gejala Seperti Ini Atau Tidak Oke Kemudian Kita Beralih Ke Selanjutnya Nah Nah Nih Dia Bisa Buat Lubang Juga Di Pelepah Batang Ya Nah Sekarang Kita Berbicara Masalah Pengendalian Dari Orisites Rhinoceros Ini Bagaimana Pengendalian Apa Yang Bisa Dilakukan Yang Pertama Adalah Kita Yang Pastinya Kita Berpeduman Pada Konsep Integrated Fast Management Dimana Kita Tidak Hanya Mengandalkan Satu Atau Dua Pengendalian Saja Bagaimana Kita Mengintegrasikan Beberapa Pengendalian Yang Mungkin Kompatibel Untuk Lahan Kita Jadi Yang Pertama Adalah Kita Lebih Fokus Ke Distraction Breathing Sitenya Kita Melakukan Sanitasi Sebenarnya Dimana Dimana Berkembang Biak Dimana Berkembang Biak Ternyata Larvanya Itu Imago Susah Mengendalikan Karena Imago Mungkin Di atas Pohon Terbang Yang Lebih Mudah Kita Kendalikan Adalah Fase Larvanya Karena Fase Larvanya Itu Biasanya Tinggal Habitatnya Di Bahan Organik Di Gundukan Karena Pasti Ada Gundukan Tertentu Di Kelapa Sawit Itu Jadi Kemudian Yang Kita Lakukan Destruksi Larva Dengan Menggali Ataupun Kita Bakar Dan Itu Harus Dilakukan Secara Kontinu Kemudian Hal Yang Penting Lagi Itu Adalah Kita Menanam Cover Crop Apa Itu Cover Crop Cover Crop Itu Sejenis Tanaman Penutup Tanah Atau Kalau Di Kelapa Sawit Itu Terkenal Dengan Sebutan LCC Itu Legume Cover Crop Jadi Penutup Tanah Yang Dia Tanamannya Itu Tanaman Legume Yang Sering Digunakan Mucuna Braktheata Seperti Yang Digambar Disamping Sebelah Kanan Itu Gambar Mucuna Braktheata Kemudian Batang Batang Tanaman Kelapa Itu Apalagi Yang Sudah Mati Pasti Batang Batang Tua Mati Itu Harus Disanitasi Atau Mungkin Ditebang Sepertinya Kemudian Kita Selalu Kontinu Melakukan Monitoring Terhadap Mama Ataupun Penyakit Yang Ada Sehingga Jika Jika kita Tahu Apa Apa Yang Terjadi Di Lahan Kita Itu Dan Kemudian Tidak Serta Merta Di Kemudian Hari Tiba-tiba Ada Ledakan Hama Itu Rasanya Akan Sangat Apa Namanya Sangat Jarang Terjadi Jika kita Melakukan Benar-benar Monitoring Jadi Kita Benar-benar Tahu Bagaimana Kondisi Lahan Kita Sehingga Misalnya Ada Ada Misalnya Hama Tentu Yang Betul-betul Mengganggu Dan Sangat Naik Sudah Ada Antisipasi Untuk Pengendalianya Kemudian Penggunaan Biological Control Menggunakan Baculovirus Sudah Saya Jelaskan Minggu Lalu Ada Baculovirus Dan Sejenis Virus Entomopatogen Dan Kemudian Jadi Baculovirus Ini Jenisnya Ada Banyak Dan Kemudian Baculovirus Kemudian Menyerang Orisitas Rhinoceros Dan Berbukti Sampai 95% Efektif Oke Cuma Memang Dan Juga Menggunakan Bioferia Balsiana Dan Metarizium Anisoplie Yang Mereka Itu adalah Cendawan Intomopatogen Namun Rasanya Ini Akan Jadi PR Besar Untuk Para Apa Namanya Produsen Dari Kelapa Sawit Ini Karena Aplikasinya Mungkin Relatif Lebih Agak Ribet Kali Karena Oke Kalau Menggunakan Bioferia Basiana Dan Metarizium Anisoplie Itu Bisa Kita Ke Breeding Site Larvanya Kita Tempat Tinggal Tempat Berkembang Biaknya Atau Tempat Perkembangan Larvanya Kita Bisa Semprotkan Ke Gundukan Gundukan Tanah Ya Dengan Harapan Nanti Si Larva Orisitas Rhinoceros Tersebut Akan Mati Dan Tidak Bisa Berkembang Menjadi Dewasa Oke Jadi Legume Cover Crop Itu Yang Saya Jelaskan Tadi Mukuna Brak Tata Itu Sejenis Tanaman Legume Selain Dia Berfungsi Sebagai Penutup Tanah Juga Dia Berfungsi Sebagai Prevent Soil Erosion Jadi Apa Namanya Mengurangi Erosi Dari Tanah Sehingga Dapat Melindungi Sumber Air Kemudian Apa Namanya Mengurangi Herbisida Karena Kan Gimana Gulma Itu Akan Tubuh Ya Karena Sudah Ditanami Oleh Mukuna Brakteata Tadi Ya Kemudian Meningkatkan Fertilitas Tanah Dan Sebagainya Yang Tidak Kalah Menarik Yang Tidak Kalah Pentingnya Adalah Kita Menanam Beneficial Plants Yang Sudah Saya Jelaskan Pada Pertemuan Pertemuan Selanjutnya Dimana Namanya Kita Menanam Tanaman Refugia Yang Fungsinya Adalah Sebagai Shelter Ataupun Sebagai Supplementary Food Untuk Musuh Alami Jadi kan Musuh Alami Itu Perlu Power Untuk Bisa Mencari Atau Bisa Memangsa Dan Sebagainya Jadi Dibutuh Power Power Dari Nektar Olesan Itu Ada Spot Spot Tertentu Di Perkebunan Kelapa Sawit Itu Yang Kita Betul Bagusnya Ditanam Refugia Kemudian Pengendelian Lainnya Adalah Mating Disruption Sudah Saya Jelaskan Jadi Kita Ganggu Perkebunannya Dengan Menggunakan Feromon Yang Pastinya Feromon Ini Si Jantannya Nanti Akan Bingung Jadi Dia Tidak Bisa Menemukan Petina Jadi Si Feromon Trap Ini Memerangkap Serangga Jantan Kalau Lama-kelamaan Jantannya Tertangkap Oleh Perangkap Lama-lama Tidak Bisa Breeding Tidak Bisa Berkembang Biak Tidak Bisa Kawin Sehingga Yaudah Kalau Tidak Bisa Menghasilkan Keterunan Nah Itu Kalau Secara Kontinu Kita Lakukan Lama-lama Populasi Dari Rhinoceros Ini Akan Reduksi Kemudian Selain Itu Nah Ini Ini Ada Breeding Site Dari Atau Ini Semoga Ada Gundukan Gundukan Tanah Ini Apa Namanya Mungkin Sisa Serasa Dan Sebagainya Ini Apa Namanya Dia Spot Yang Baik Untuk Pertumbuhan Si Lava Rusitas Rhinoceros Nah Ini Nah Sebagai Sebagai Apa Namanya Pengendalainya Yang Kita Bisa Semprotkan Sendawan Untuk Patung Disini Dan Nanti Si Lava Nanti Gagal Menjadi Oke Yang Kedua Ini Red Palm Weville Rhinoceros Ferugineus Nah Ini Kumbang Moncong Merah Warna Biasanya Agak Kemerahan Weville Ini Sangat Aktif Pada Tidak Hanya Pada Malam Hari Namun Pada Siang Hari Juga Dan Kumbang Ini Juga Tertarik Pada Apa Namanya Bagian Bagian Yang Membusuk Gitu Ya Atau Misalnya Ada Yang Terpotong Batangnya Hampir Sama Sia Bioekologinya Dengan Orisitas Rhinoceros Dan Kumbang Ini Dapat Mendeteksi Breeding Sitenya Itu At least Setidaknya 900 Meter Jadi Sudah 900 Meter Dia Sudah Bisa Sudah Bisa Memang Oh Disana Ini Temak Breeding Sitenya Aku Mau Kesana Ya Larva Makan Pada Jaringan Jaringan Yang Lunak Kemudian Larva Juga Dia Infeksi Batang Di At the Base Of Yung Paltris Di Bagian Bagian Bawah Dari Dari Pohon Lapa Ya Gejalanya Dia Juga Menyerang Growing Point Yang Pastinya Kalau Diserang Growing Point Nanti Akan Bisa Tanam Akan Mati Apalagi Tanaman Masih-masih Muda Kemudian Pengendalianya Bisa Menggunakan Trap Feromon Trap Menggunakan Metting Disruption Kemudian Trunk Injection Ini adalah Kita Menginjeksi Batang Dengan Pesticida Sintetik Biasanya Ada Pesticida Sistemic Pesticida Pesticida Sistemic Itu adalah Pesticida Yang Nantinya Dia Akan Terserap Oleh Trunk Berarti Terserap Oleh Batang Dengan Harapan Yang Yang Kemudian Si Apa Namanya Si Renko Poros Warugineus Ini Ketika Dia Memakan Tanamannya Tanaman Dari Kelapa Sawit Ini Akan Merasa Gak Gak Enak Mungkin Dan Kemudian Dia Akan Mati Dan Yang Pasti Melakukan Sanitasi Dengan Cara Misalnya Memotong Atau Kita Memusnahkan Bagian Bagian Tanamannya Seperti Itu Oke Lanjut Nah Ini Ada Belalang Pedang Mengap Ini Seks Savanubila Nah Ini Mungkin Kalian Pernah Praktikum Dulu Di Matakulah Sebelumnya Kenapa Di sebelah Pedang Karena Ofipositornya Itu Panjang Menyerupai Pedang Dan Ini Hama Ini Hama Yang endemik Di bagian Indonesia Bagian Timur Contohnya Ada Sulawesi Maluku Papua Dan Sebagainya Dan Ya Sukanya Pada Malam Hari Imago Betinanya Dia Bertelur Di Tanah Dari Kebanyakan Seperti Itu Di Serasa Serasa Seperti Itu Coba Perkembang Biakannya Berapa Hari Telur 50 Hari Nimfa Ini Perkembangannya Paurometabula Perkembangan Pertahap Nimfa 70 Hari Imago 30 Hari Sebelum Bertelur Dan Dapat Survive 86 Hari Jadi Satu Kalau Ditambahkan Itu Bisa Berapa Hari Ya Ini 86 Tambah 30 Tambah 70 Tambah 50 Itu Satu Siklus Hidup Panjang Sekali Gitu Ya Dia Bisa Hidup Lama Lama Otomatis Bisa Berkembang Biak Juga Dengan Cepat Dan Mungkin Banyak Misalnya Menggunakan Parasitoi Telur Cendawan Entopo Patuk Oke Yang Kampat Ini Ada Namanya Ulat Kantung Pasti Kalian Pernah Lihat Atau Pernah Di Sekitar Kalian Kalian Pernah Lihat Ulat Dan Kemudian Dia Di Dalam Kantung Nah Itu Ulat Kantung Biasanya Dia Pada Famili Psihide Dia Lepidoptera Jadi Ulatnya Itu Dicoverin Sama Sejenis Rasa Batang Batang Kecil Daun Daun Kecil Nah Itu Ulat Kantung Itu Menyerang Tanaman Kelapa Sawit Spesies Nya Maha Sena Korbeti Nah Nih Larva Dicoveri Oleh Beberapa Material Daun Atau Batang Kecil Dan Satu Imago Betina Itu Dapat Bertelur Sampai 3000 Telur Bayangkan Itu Kalau Menetas Semua Bisa Habis Kelapa Sawit Dan Larvanya Cukup Panjang Larvanya Periode Hidupnya Cukup Panjang Sampai Empat Bulan Kupanya Satu Bulan Dan Mahasina Korbeti Ini Juga Ditemukan Pada Hama Lain Eh Pada Tanaman Lain Seperti Pinang Benara Dan sebagainya Tapi Ini Merupakan Satu Hama Utama Dari Kelapa Sawit Pengendalainya Menggunakan Parasitoid Ada Brahimaria Ada Exorista Dan sebagainya Oke Ini Hama Yang Kelima Dari Kelapa Sawit Rasanya Saya Tidak Akan Menjelaskan Banyak Mengenai Hama Ini Karena Mungkin Kalian Cukup Familiar Karena Saya Sudah Pernah Menjelaskan Di Bab Tersendiri Yaitu Matakulah Lalu Yaitu Tengang Tikus Kalau Tikus Itu Ada Banyak Ya Ada Tikus Sawah Ada Tikus Pohon Ada Dan Ada Yang lain -lain Ya Ratus Tio Manikus Ratus Ratus Diar Di Bandi Kota Indika Dan Kalau Yang Menyerang Tanaman Kelapa Sawit Itu Adalah Spesies Ratus Tio Manikus Bukan Ratus Satus Di Atau Bukan Ratus Satus Atau Bukan Bandi Kota Indika Ratus Tio Manikus Ini adalah Gut Rats Atau Tikus Pohon Ordonya Rodentia Di Famili Muride Dia Menyerang Kelapa Baik Muda Ataupun Tua Coba Lihat Kalian Dia Makan Makanin Karakteristik Karakteristik Tikus Itu Makanya Kayak Di Acak Acak Seperti Ini Jadi Bisa Bolong Bolong Tidak Beraturan Makan Sedikit Pindah Lagi Makan Sedikit Pindah Lagi Terus Dan Pengendalian Menggunakan Apa Ada Sanitasi Ropiokan Kalian Sudah Tahu Ropiokan Berarti Penangkapan Tikus Secara Masal Menggunakan Upan Beracun Atau Menggunakan Tito Alba Yang Pasti Penggunaan Tito Alba Sebagai Predator Dari Tikus Ini Kita Harus Punya Usaha Dia Tidak Mungkin Datang Sendiri Dan Berkembang Biar Secara Alami Tanpa Kita Bantu Itu Akan Susah Jadi Yang Harus Kita Lakukan Kita Membuatkan Artificialness Atau Disebut Sarang Buatan Seperti Yang Digambar Jadi Kita Harus Membuatkan Seperti Rumah Rumahan Untung Tempat Dia Breeding Untung Tempat Dia Berkembang Biar Sehingga Harapannya Dia akan Berkembang Biar Secara Alami Dan Banyak Yang Kemudian Dia secara Efektif Akan Mengadalikan Si Tikus Oke Oke Kita lanjut Ke Hama Pada Tanaman Blastik Atau Ada Tanaman Sayur Sayuran Disini Ternyata Banyak Juga Amanya Ya Dan Ini Saya Bahas Lima Saja Jadi Yang Termasuk Blastik Contohnya Misalnya Kubis Caisi Brokoli Gobak Dan Sebagainya Ada Mizus Persike Kemudian Plutella Silostella Krosidolumia Pavonana Liriumisabras Sikei Dan Agrotis Ipsilon Oke Kita akan Bahas Satu Persatu Ya Yang Pertama Ini Adalah Efit Atau Disebut Dengan Kutu Daun Mizus Persike Hemiptera Apidide Hemiptera Apidide Berarti Disini Alat Mulutnya Adalah Karena Dia Hemiptera Adalah Menusuk Dan Menghisap Kutu Daun Itu Sangat Kecil Loh Ya Ini Daun Bisa Dilihat Dan Yang Kecil Kecil Ini Ini Kutu Daun Yang Dia Biasanya Dia Hidup Secara Berkoloni Oke Ini Nymphanya Warnanya Agak Kuning Kehijauan Kemudian Kemudian Imago Ada Yang Generasi Yang Bersayap Ada Generasi Yang Tidak Bersayap Dia Biasanya Kutu Kutuan Seperti Biasanya Dia Akan Membentuk Generasi Yang Bersayap Jika Koloninya Sudah Tinggi Sehingga Dia Perlu Membentuk Generasi Yang Bersayap Untuk Pindah Ke Tanah Mantainya Kerusakan Yang Ditimbulkan Adalah Distorsi Pada Daun Karena Dia Dikusuk Dan Dihisap Dan Akan Ada Banyak Klorosis Atau Mungkin Menguning Dan sebagainya Dia Mengkontaminasi Produk Karena Seperti Yang Kalian Tahu Bahwa Yang Namanya Kutu-kutuan Itu Juga Menghasilkan Embun Madu Nah Embun Madu Itu Atau Honeydue Terlambun Madu Mengapa Dia Bisa Mengontaminasi Produk Karena Embun Madu Tersebut Nantinya Akan Sebagai Media Yang Baik Untuk Pertumbuhan Dari Embun Jelaga Jadi Nanti Waringnya Jadinya Hitam Hitam Dan Dia Juga Berperan Sebagai Vektor Vektor Itu Pembawa Vektor Itu Pembawa Dari Banyak Virus Biasanya Kutu-kutuan Memang Handal Untuk Vektor Sebagai Virus Kemudian Preventing Kita Menanam Tanaman Yang Memproduksi Lentar Tanaman Refugia Tanaman Tersebut Akan Mendatangkan Busu Alami Hover Flies To Dipteras Serpide Gambarnya Sudah Pernah Saya Perlihatkan Lady Box Itu Pumbang Cox Sinalide Ledge Wing Ini Adalah Nanti Akan Ada Gambarnya Setelah Ini Kemudian Tidak Over Fertilize Tidak Sejarah Over Kita Menggunakan Kukuk Karena Kelebihan Nitrogen Dan Kelebihan Nitrogen Terlalu Subur Sehingga Apet Akan Suka Sehingga Jangan Over Fertilize Monitor Secara Reguler Apalagi Exit Ini Banyaknya Di Bawah Daun Jadi Harus Di Monitor Secara Reguler Ini Penggunaan Bisa Menggunakan Sticky Trap Sticky Trap Seperti Ini Jadi Ada Yang Biasa Sticky Trap Ada Banyak Warnanya Namun Yang Sering Digunakan Warna Kuning Karena Panjang Gelombang Dari Apa Namanya Karena Kuning Ini Sangat Menarik Bagi Serangga Serangga Itu Akan Bisa Trap Sticky Berarti Dia Lengket Jadi Perangkat Kuning Yang Lengket Yellow Sticky Jadi Dia Akan Banyak Tertangkat Disini Nanti Kemudian Kita Juga Mengendalikan Gulma Karena Efit Itu Selain Dia Di Tanaman Utama Dia Juga Menggunakan Gulma Sebagai Inang Atom Mandalianya Bagaimana Mandalianya Misalnya Menggunakan Neem Oil Sudah Saya Jelaskan Ya Kemudian Insecticidal Sobs Atau Menggunakan Cairan Sabun Nah Itu Juga Ampun Untuk Kutu Kutuan Ya Tapi Perlu Kita Perhatikan Lagi Apakah Penggunaan Insecticidal Sobs Itu Apa Namanya Efisien Gak Sih Apalagi Kalau Kita Punya Lahan Yang Besar Sekali Ya Culture Oil Sudah Jelas Sebelumnya Nah Itu Efektif Untuk Efektif Jangankan Itu Ya Biasanya Kalau Hujan Turun Itu Secara Secara Otomatis Populasi Efektif Akan Turun Sendiri Karena Dia Akan Luruh Akan Cepat Sekali Mati Dengan Akhir Predator Green Neuroptera Yang Semuanya Predator Risopidae Biophenia Basiana Kalian Sudah Familiar Sendawan Untung Patogen Parasitoid Apidius Parasitoid Biasanya Lebih Kecil Dari Lebih Kecil Dari Inang Tapi Tidak Selalu Contohnya Yang Lebih Besar Kutudaun Kecil Tapi Parasitoid Lebih Besar Oke Lanjut Yang Kedua Adalah Diamond Back Mask Seperti Ini Telur Larva Pupa Imago Telurnya Warnanya Seperti Ini Agak Putih Kekuningan Dan Dia Diletakkan Berkelompok Pada Daun Ataupun Batang Larvanya Biasanya Dia Colorless Atau Tidak Begitu Berwarna Atau Agak Kekuningan Tapi Bright Banget Agak Kekuning Hijauan Dia Instar Awal Dia Makan Jaringan Makan Jaringan Daun Dengan Cara Snoring Leaf Dengan Cara Mengubangi Kecil Kecil Seperti Ini Kalau Instar Awal Instar Selanjutnya Dia akan Makan Bagian Daun Yang Lebih Dalam Lagi Awalnya Dia Di Luar Dengan Titik Kecil Kemudian Dia Makin Ke Bagian Yang Dalam Upanya Seperti Ini Adult Dia Seperti Tenda Dan Dia Nengat Dan Mengapa Disebut Diamond Pack Moss Diamond Berarti Ada 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 Yang Berhubungan Dengan Diamond Jadi Kalau Secara Morfologi Itu Di Imago Dari Plutella Silostella Ini Imagonya Ada Motif Seperti Bentuk Diamond Di Bagian Sayak Oke Kerusakannya Si Ulat Tersebut Dia Akan Dia Akan Makin Lama Membuat Banyak Lubang Lubang Atau Sebut juga Jendela Seperti Ini Makin Kelamaan Dia Membentuk Lubang Lubang Pastikan Familiar Seperti Ini Mungkin Diserang Oleh Plutella Silostella Apalagi Dengan Larva Yang Instarnya Lebih Tinggi Itu Buat Lubangnya Makin Besar Dan Ketika Populasi Sangat Tinggi Itu Bisa Saja Semua Daun Termakan Oleh Hama Ini Plutella Silostella Dan Hanya Mengisahkan Tulang Daun Saja Kalau Tinggi Kemudian Bagaimana Pengendaliannya Bisa Dengan Intercropping Jadi Jangan Sampai Kita Seperti Monoculture Kita Tanamanya Hanya Satu Jadi Diusahakan Intercropping Kemudian Waktu Penanaman Yang Tepat Kemudian Menggunakan Trap Crop Lebih Menyukai Tanaman Perangkap Itu Daripada Tanaman Utama Biological Controlling Menggunakan Diadekma Ini adalah Himinoptera Jadi Sebagian Besar Parasitas Itu Adalah Itunya Ordunnya Himinoptera Menggunakan Variatas Resisten Sudah Pasti Kemudian Menggunakan Biti Bacillus Turingiensis Sudah Pernah Saya Bahas Ketika Kita Membahas Bakteri Artinya Kita Bisa Menggunakan Pestisida Sintetik Ketika Populasinya Sudah 5 larva Per 10 Tanaman Ini Ada Yang Ketis Crossy Dolomia Pavonana Telurnya Larvanya Di balik daunnya Under side Of leaf Larvanya Dia Warnanya Agak Transparan Dan Kemudian Lama-kelamaan Dia Waranya Hijau Kekuningan Dengan Ada Stripes Atas Garis Warna Kuning Dan Dia Biasanya Makan Secara Berkelompok Ini Pupanya Ini Imago Seperti Tenda Dan Kerusakannya Bisa Sampai Dia Daun Itu Terskeletonisasi Artinya Bisa Sampai Meninggalkan Tulang Daunnya Namun Berbeda Dengan Plutella Silostella Kalau Plutella Silostella Itu kan Awalnya Membuat Instar awal Membuat Tubang-lubang Kecil Kalau Ini Berbeda Kalau Ini Lebih Kepada Ya Instar awal Dia Life In Group Jadi Hidup Berkelompok Dia Di bawah Daun Dengan Dia Cara Makanya Bukan Snoring Leaf Kalau Prutella Silostella Tadi Dia Membuat Tubang-lubang Kecil Kalau Krosidolum Dia Meninggalkan Lapisan Epidermis Sehingga Warnanya Putih Apair White Spot Dan Kemudian Dia Akan Berlubang Ketika Kering Nah Seperti Ini Ini adalah Instar Awal Jadi Dia Makan Cuma Disisain Lapisan Epidermis Jadi Keliatannya Semua Putih Putih Ini Kalau Kering Ini Gampang Robek Intinya Itu Dan Setelah Mencapai Instar Yang Lebih tinggi Instar Ketiga Larva Kemudian Disperse Menyebar Dan Kemudian Menyerang Bagian Tanamannya Lebih Dalam Lagi Dan Bisa Menyerang Growing Point Dan Instar Akhir Itu Pasti Akan Sangat Raku Sekali Dan Dapat Mendefoliasi Tanam Sehingga Sampai Parah Seperti Ini Manajemen Kita Harus Mengatur Waktu Tanam Yang Tepat Kemudian Rotasi Tanaman Juga Kemudian Kalau Secara Mekanik Kita Bisa Mengumpulkan Telur Kelombok Telur Dan Narva Karena Biasanya Dia Hidup Dalam Berkelompok Apalagi Larva Instar Awal Dan Kelompok Telur Jadi Kita Kumpulkan Secara Manual Namun Apakah Ini Akan Susah Sekali Ketika Kita Mempunyai Misalnya Berhektar Hektar Masa Kita Lihat Satu Persatu Mana Kelompok Telurnya Mana Larvanya Dan Sebagainya Akan Susah Sekali Namun Itu Bisa Menjadi Salah Satu Pilihan Kemudian Menggunakan Basilus Turingiensis Kalau Sudah Familiar Penggunaan Mimba Ini Ini adalah Apa Namanya Pesisidana Bati Botanical Pesticide Azadirah Taindica Itu Adalah Tanaman Mimba Dengan Bahan Aktifnya Azadirah Tin Abang Ekonominya Adalah Three Groups Of X Jadi Tiga Kelompok Telur Per Sepuluh Teman Namun Rasanya Apa Namanya Aplikasi Abang Ekonominya Akan Sangat Susah Bagi Petani Karena Bagaimana Cara Mengecep Tiga Kelompok Telur Per Sepuluh Teman Itu Jadi Bisa Kita Menggunakan Alternatif Yang Kompatibel Kemudian Ini Ada Hama Yang Keempat Ada Leaf Miner Atau Pengorok Daun Oke Pernah Gak Kalian Lihat Daun Kemudian Ada Kelokan Kelokan Seperti Ini Kelokan Kelokan Seperti Ini Daun Berkelok Kelok Nah Ini Kemungkinan Besar Dia Terserang Oleh Pengorok Daun Lirium Lirium SPP Kalau Brasicace Itu Lirium Kalau Menyerang Tanaman Brasicace Itu Lirium Brasicace Telurnya Itu Kecil Kemudian Dia Bentuknya Bulat Dan Dia Diletakkan Secara Single Satu Per Satu Di Bawah Daun Other Side Of Leaf Kemudian Larvanya Larvanya Nanti Dia Akan Ada Di Sini Dan Dia Memakan Membuat Kelokan Kelokan Oke Dan Larva Yang Instar Akhir Dia Akan Drop To The Soil To Pupate Dia Akan Jatuh Ke Tanah Untuk Dia Melakukan Dia Berubah Menjadi Pupang Kerusakannya Si Betina Itu Akan Karena Dia Adalah Diptera Berarti Apa Namanya Diptera Agromizidae Dia Sebelum Meletakkan Telurnya Dia Menusuk-nusukkan Dulu Nih Ofipositor Dan Itu Menyebabkan Apa Menyebabkan Dispot Atau Menyebabkan Bercak Daun Dan Dia Membuat Tunnel Tunnel Ini Dia Makan Dia Makan Di Dalam Jaringan Ini Dan Kemudian Dia Mendepositkan Dark Particle Of Vesis Jadi Di Kelokan Kelokan Ini Ada Spot Spot Tertentu Yang Dia Gunakan Untuk Mengelolakan Vesis Ada Spot Spot Tertentu Jadi Seperti Ini Dia Membuat Kelokan Kelokan Ini Larpanya Ini Magunya Dan Yang Kelima Ini Ada Cutworm Atau Ulat Tanah Ulat Tanah Itu Banyak Ulat Tanah Berarti Banyak Tanah Kemudian Telurnya Itu Diletakkan Secara Compact Cluster Itu Berarti Dia Diletakkan Secara Berkelompok Larvanya Warnanya Agak Grey Green Abu Abu Hijauan Kemudian Dia Makan Secara Berkelompok Awalnya Dan Kemudian Dia Akan Separate As They Mature Jadi Dia Akan Berpisah Seiring Dengan Perkembangan Siklus Hidupnya Atau Instarnya Semakin Besar Dia Berpisah Dan Ulat Ini Semakin Instarnya Tinggi Dia Akan Semakin Gelap Dan Cenderung Dia Akan Menggulung Ketika Dia Ganggu Seperti Ini Kupanya Banyak Di Tanah Adult Seperti Ini Mirip Mirip Kemudian Kerusakan Yang Ditimbulkannya Adalah Si Larvanya Ini Biasanya Sebelum Dia Makan Dia Akan Memotong Bagian Bawah Larva Cut Off Seedling At Soil Level Usually During The Night Setelah Itu Baru Dimakan Oke Oke Kita Hari Ini Selesai Kuliah Hari Ini Dan Ada Tugas Resum Kemudian Mempelajari Video Dan Buat Resum Setelah Mengikuti Kelas Online Ini Bukan Lagi Membuat True And False Bukan Lagi Membuat Pertanyaan Untuk Teman Tapi Berikan Penjelasan Singkat Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Mengenai Apa Apa Yang kamu Dapatkan Hari Ini Apa Yang kalian Pelajari Jelaskan Jangan Hanya Oke Saya Pelajari Hama Ini Hama Ini Hama Ini Jelaskan Lebih Detail Dengan Kata Kata Kamu Sendiri Dan Ini Ada Final Assignment Jadi Ada Tugas Kalian Harus Membuat Little Present Dan Juga Knowledge Sharing Deadline Tanggal 11 Januari Kalian Bisa Bekerja Sendiri Atau Bekerja Dengan Teman Kalian Maksimal Tiga Orang Terserah Small Group Siapa Kalau Mau Dan Oke Lanjut Ya Jadi Saya Suka Hadiah Jadi Kalian Saya Minta Untuk Membuat Little Presence Buat Saya Yang Mengekspresikan Perasaan Kalian Selama Mengikuti Perkulian Online Dengan Saya Atau Pembelajaran Unik Apa Yang Kalian Dapatkan Di Kelas Atau Mungkin Kalian Bisa Memberi Saya Puisi Atau Nyanyian Atau Apapun Itu Ya Atau Kalian Juga Bisa Showing Your Insektarium Atau Apapun Yang Bisa Mengekspresikan Tanda Terima Kasih Kalian Atau Apa Ya Sesuatu Yang Bisa Kalian Berikan Untuk Saya Karena Saya Suka Hadiah Apalagi Dari Bukan Hadiah Barang Ya Jadi Apapun Itu Yang Bisa Kalian Share Saya Akan Terima Dengan Senang Hati Ya Kemudian Selain Itu Juga Knowledge Sharing Tentang Apapun Yang Sudah Kalian Pelajari Mungkin Dari Periode UTS Atau Was Bebas Ya Kalian Harus Sharing Itu Ke Teman Kalian Dan Silahkan Upload Dan Text Saya At Lutfi Afifah H Dan Ada Hashtag Knowledge Sharing TPH Jadi Silahkan Nanti Nanti Dibuat Ya Mulai Sekarang Difikirkan Apa Yang Akan Kalian Apa Namanya Kalian Berikan Untuk Saya Dan Screenshot Your final assignment And Upload In Google Classroom Terakhir Dan Mungkin Durasinya Sekitar 3 Maksimal 5 Menit Sudah Panjang Sekali Jadi Pergunakan Waktu Sebaik Mungkin Seefektif Mungkin Tidak Perlu Panjang Panjang Namun Yang Berkesan Silahkan Untuk Bahasa Silahkan Kalian Menggunakan Bebas Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Silahkan Bebas Yang Pasti Di Awal Kalian Harus Memberikan Little Present Kalian Kemudian Kalian Oke Saya Rasa Hari Ini Pertemuan Cukup Sampai Disini Sampai Jumpa Minggu Depan Di Pertemuan Kita Yang Terakhir Untuk Mata Kuliah Ini Dan Rasanya Hampir Selesai Kewajiban Saya Smash Ini Untuk Mengantarkan Kalian Ke UAS Oke Sehat Selalu Dan Sudah Selesai Hari Ini Jangan Sampai Jangan Lupa Buat Short Explanation Di Youtube Comment Saya Tunggu Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu Terima kasih.